bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk anak-anak semua Kelas 7 Dalam pertemuan pagi hari ini Bersama Pak Rusyadi Guru Mata Pelajaran IPS Bagaimana kalian sehat wa alfiyat Itu yang Bapak harapkan Alhamdulillah kita panjatkan Berdi syukur kehadiran Allah SWT Karena pada pagi hari ini Dengan izinnya lah Kita semua dapat bertatap muka Dan Alhamdulillah Berkat izin Allah pula Kita semua dalam keadaan sehat wa alfiyat Alhamdulillah sekalian Dalam pertemuan kali ini Bapak ingin membahas materi Masih dari bagian bab 3 Tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Yang akan Bapak bahas pagi hari ini Dengan supokok bahasan Hubungan antara kelangkaan Dengan permintaan Penawaran Untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia Apa tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran ini Melalui model pembelajaran discovery learning Pesta didik dapat mendeskripsikan Menganalisa Dan mencari solusi Tentang hubungan antara kelangkaan Dengan permintaan Penawaran Untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia Dengan penuh tanggung jawab Dan rasa syukur Serta menyajikan hasil telah Dengan percaya diri dan santun Nah itu tujuan pembelajaran Alamak sekalian Pada beberapa pokok materi yang lalu Kita pernah membahas tentang kelangkaan Sekarang kita Menemui materi Yang berkaitan dengan kelangkaan Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan merupakan Persoalan yang paling mendasar Dikarenakan keinginan manusia Yang tidak terbatas Dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas Nah itu Kila-kila gambaran dari kelangkaan Kelangkaan itu disebabkan oleh beberapa faktor Apa faktor yang menyebabkan kelangkaan? Faktor penyebab kelangkaan Di antaranya adalah Satu Perbedaan letak geografis Sehingga sumber daya alam yang tersebar Tidak merata Dari faktor letak geografis ini Pasti akan terjadi kelangkaan Sebab sumber daya yang dimiliki Masing-masing wilayah berbeda Contoh misalkan Daerah pegunungan Penghasil sayur Sedangkan Daerah pantai Penghasil ikan Nah letak geografis antara daerah pegunungan dengan daerah pantai ini Jelas berbeda Pegunungan Tanahnya subur Sedangkan pantai Tidak subur Antara kedua Kedua wilayah tersebut Ini saling membutuhkan Kebutuhan Sayuran akan terjadi kelangkaan di wilayah Daerah pantai Dan sebaliknya Daerah pegunungan Akan terjadi kelangkaan Sumber daya ikan Nah Maka Apabila terjadi kelangkaan Untuk memiliki kebutuhan tersebut Dilakukan dengan distribusi Nah Itu perbedaan letak geografis Yang kedua Pertumbuhan penduduk lebih cepat Dibanding pertumbuhan barang produksi Sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan Dengan persediaan barang dan jasa Nah ini karena pertumbuhan penduduk yang cepat Sedangkan Proses produksi Barang dan jasanya Mengalami Keterlambatan Atau lambat Keterlambatan Atau lambat ini disebabkan karena Peralatan yang Kurang Apa ya Jadi Peralatannya Sang sederhana Belum Memiliki Peralatan yang Teknologi canggih Ini mengakibatkan Lambatnya Produksi barang dan jasa Sedangkan Pertumbuhan penduduk Cepat Jadi antara kebutuhan penduduk Dengan hasil produksi Tidak seimbang Adanya kesenjangan Nah itu Faktor yang kedua Yang ketiga Keterbatasan Kemampuan produksi Barang Ini ada kaitnya dengan Nomor dua Jadi karena Alat-alat Atau mesin-mesin Publiknya Mengalami Kelambatan Dalam proses produksi Mengalami Keterlambatan Dalam produksi Sehingga Kecepatan Dalam Memproduksi barang Itu terbatas Nah ini akan Terjadi Keterbatasan Kemampuan produksi Barang Ini faktor Penyebab Kelangkaan Yang ketiga Yang keempat Perkembangan Teknologi yang Tidak sama Nah tentunya Ini terjadi Di negara-negara Maju Perkembangan Teknologi Yang Maju Itu terdapat Di negara-negara Yang Memiliki Teknologi Yang maju Ya Atau negara Yang sudah Maju Sedangkan Negara Berkembang Itu Teknologinya Lambat Jadi jelas Perkembangan Teknologinya Tidak sama Antara negara Maju dengan Negara Berkembang Memiliki Perbedaan Tentang Perkembangan Teknologinya Nah ini Faktor Penyebab Kelangkaan Yang keempat Perkembangan Teknologi Yang tidak Sama Anak-anak Sekalian Terbatasnya Sumber daya Yang disebut oleh Beberapa faktor Di atas Tentunya Akan Mendorong Manusia Melakukan Segala Usaha Sekali lagi Terbatas sumber daya Akan Mendorong Manusia Melakukan Segala Usaha Agar Kelangkaan Bisa Teratasi Dan Dapat Memenuhi Kebutuhan Hidup Anak-anak Jika Suatu daerah Mengalami Kelebihan Penawaran Atau Sebaliknya Membutuhkan Permintaan Maka Untuk Mengatasi Hal tersebut Diperlukan Adanya Kegiatan Distribusi Produk Atau Yang bisa Kita kenal Dengan istilah Kegiatan Ekonomi Jadi Adanya Penawaran Atau Permintaan Ini Bisa Dilakukan Dengan Kegiatan Distribusi Nah Anak-anak Sekalian Tampak Dalam Gambar Saat Sekarang Negara Kita Bahkan Seluruh Dunia Sedang Dilanda Adanya Virus Corona Apa Yang terjadi Kelangkaan Yang Terjadi Kelangkaan Belakang Ini Seperti Hand sanitizer Dan Masker Ini Sangat Dibutuhkan Pada saat Covid-19 Saat Sekarang Permintaan Banyak Barangnya Tersedianya Terbatas Atau Produksinya Mengalami Keterlambatan Keterbatasan Memproduksi Baik Hand sanitizer Maupun Masker Maka Apa yang terjadi Akan Terjadi Kelangkaan Nah Itu Gambar Hand sanitizer Dan Masker Beberapa Waktu Yang Lalu Sempat Mengalami Kelangkaan Karena Jumlah Permintaan Penduduk Yang Sangat Banyak Berikutnya Untuk Lebih Jelas Membahas Tentang Kelangkaan Taukah Kalian Apa Itu Kegiatan Maaf Untuk Lebih Jelas Membahas Tentang Kegiatan Distribusi Kalian Harus Tahu Apa Itu Kegiatan Distribusi Kegiatan Distribusi Adalah Kegiatan Menyalurkan Barang Dari Produsen Kepada Konsumen Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Kegiatan Distribusi Dapat Dilakukan Dimana Kegiatan Distribusi Dapat Dilakukan Melalui Pasar Karena Pasar Mempunyai Peran Sebagai Tempat Distribusi Barang Nah Itu Pengertian Daripada Distribusi Dengan Distribusi Barang Dan Jasa Dapat Langsung Ketangan Konsumen Konsumen Bagi Konsumen Distribusi Memungkinkan Konsumen Memperoleh Barang Atau Jasa Yang Dibutuhkan Bagi Produsen Distribusi Memungkinkan Produsen Memasarkan Atau Menjual Hasil Produksinya Berikutnya Anak-anak Keterkaitan Antara Pasar Dan Distribusi Satu Mempermudah Konsumen Melalui Kegiatan Konsumsi Kedua Membentuk Terciptanya Harga Barang Yang Relatif Stabil Yang Ketiga Produsen Dapat Mempertahankan Penjualan Produk Dan Keuntungannya Yang Keempat Meningkatnya Penjualan Dan Meningkatnya Efisiensi Perusahaan Nah Itu adalah Keterkaitan Antara Pasar Dan Distribusi Nah Sekalian Tadi Dikatakan Bahwa Distribusi Dapat Dilakukan Melalui Pasar Nah Kita Sekarang Harus Mengetahui Apa Itu Fungsi Pasar Fungsi Pasar Sesuai Fungsinya Pasar Merupakan Tempat Satu Sebagai Tempat Promosi Apa Ini Dengan Promosi Jadi Dengan Promosi Ini Dapat Mengenalkan Barang-barang Kepada Konsumen Jadi Dengan Barang-barangnya Dijualnya Dapat Ditampilkan Ditampilkan Diperlihatkan Kepada Salon Pembeli Ketika Seorang Pembeli Atau Seorang Konsumen Mau Membeli Barang Berupa Barang Konsumsi Seperti Sembako Dengan Melihat Barang Yang Ada Atau Barang Yang Lain Seperti Adanya Sendal Adanya Gerudung Nah Ditampilkan Sambil Menjual Sembako Nah Tentunya Konsumen Yang Tadinya Berlihat Akan Membeli Sembako Melihat Ada Sandal Dan Gerudung Atau Pakaian Maka Mereka Akan Tertarik Membelinya Nah Ini Fungsi Pasar Sebagai Tempat Promosi Yang Kedua Fungsi Pasar Sebagai Distribusi Apa Yang Maksud Fungsi Pasar Sebagai Tempat Distribusi Sebagai Tempat Distribusi Jadi Maksud Pasar Sebagai Tempat Distribusi Sebuah Produsen Setelah Memproduksi Barang Barang Dan Jasanya Itu Untuk Menyalurkan Kepada Konsumen Itu Melalui Pasar Karena Pasar Itu Tempat Bertemunya Antara Penjual Dan Pembeli Jadi Peran Pasar Disitulah Berperan Untuk Menyalurkan Barang Dan Jasa Dari Produsen Kepada Konsumen Bahkan Kepada Konsumsi Nah Itu Fungsi Pasar Sebagai Distribusi Dan Yang Ketiga Fungsi Pasar Sebagai Pembentukan Harga Di Pasar Itu Tempatnya Antara Penjual Dan Pembeli Untuk Melakukan Transaksi Atau Jual Beli Di Tempat Tersebut Antara Penjual Dan Pembeli Itu Dalam Melakukan Jual Beli Disitu Akan Ada Tawar Menawar Akan Ada Tawa Menawar Antara Penjual Dan Pembeli Nah Tawa Menawar Antara Penjual Dan Pembeli Tersebut Antara Penjual Dan Pembeli Tersebut Akan Terjadi Harga Keseimbangan Setelah Melakukan Tawar Menawar Dalam Bertransaksi Suatu Barang Nah Antara Penjual Dan Beli Terjadinya Kesepakatan Tawar Menawar Maka Itulah Yang disebut Pembentukan Harga Jadi Pembentukan Harga Itu Harga Kesepakatan Antara Penjual Dan Pembeli Dari Hasil Tawar Menawar Nah Fungsi Pasar Itu Yang Bisa Disebutkan Satu Persatu Tadi Sekali Lagi Sesuai Fungsinya Pasar Merupakan Tempat Promosi Yang Kedua Sebagai Tempat Distribusi Dan Ketiga Sebagai Tempat Pembentukan Harga Berikutnya Pasar Peran Pasar Bagi Kegiatan Ekonomi Nasional Jadi Pasar Bukan Saja Tempat Jual Penjual Dan Pembeli Antara Masyarakat Sekitarnya Atau Wilayah Tertentu Tetapi Pasar Mempunyai Peran Bagi Perekonomian Nasional Nah Kita Lihat Peran Pasar Bagi Kedua Perekonomian Yang A Peran Bagi Produsen Peran Bagi Produsen Dapat Menawarkan Hasil Produksinya Di Pasar Sehingga Pasar Dalam Hal Tempat Penjualan Sekaligus Tempat Promosi Bagi Produsen Yang B Peran Bagi Konsumen Peran Bagi Konsumen Dapat Memenuhi Semua Kebutuhannya Melalui Pasar Semakin Luas Pasar Semakin Mempermudah Konsumen Memperoleh Barang Yang Dibutuhkan Yang C Peran Bagi Pembangunan Peran Bagi Pembangunan Pasar Menyediakan Kebutuhan Barang Dan Jasa Yang Bermanfaat Dan Diperlukan Dalam Pembangunan Pasar Mendorong Pembangunan Daerah Pasar Dapat Mendambah Pendapatan Daerah Nah Oleh Karena Itu Peran Pasar Mempunyai Peran Penting Dalam Pembangunan Kenapa Karena Dengan Adanya Pasar Dapat Memenuhi Semua Kebutuhan Yang Diperlukan Dalam Pembangunan Ya Dan Pasar Pula Dapat Menghasilkan Pendapatan Asli Daerah Atau PAD Pasar Dapat Mendangkan Pendapatan Daerah Yang Disebut Dengan PAD Pendapatan Asli Daerah Dari Mana Nah Itu Pendapatan Asli Daerah Yang Dipoleh Dari Pasar Bisa Diperoleh Dari Restribusi Dari Pedagang Restribusi Dari Pedagang Para Pedagang Yang Di Kaki Lima Atau Di Kiosk Itu Diminta Restribusinya Nah Dari Hasil Pengkutan Restribusi Tersebut Dapat Dijadikan Sebagai Pendapatan Asli Daerah Nah Untuk Apa Dana Tersebut Untuk Pembangunan Daerah Untuk Pembangunan Daerah Bahkan Bisa Untuk Pembangunan Nasional Berikutnya Yang D Peran Pasar Bagi Sumber Daya Manusia Peran Pasar Bagi Sumber Daya Manusia Dapat Menyerap Tenaga Kerja Dan Mengurangi Angka Pengangguran Nah Alak-alak Sekalian Dengan Adanya Pasar Ini Sumber Daya Manusia Dapat Dipotensikan Sehingga Bisa Mengurangi Pengangguran Apa Contohnya Nah Dengan Pasar Ya Di Suatu Pasar Ada Jasa Untuk Tenaga Kerja Ya Untuk Bongkar Muat Nah Ini kan Memerlukan Sumber Daya Manusia Ya Dengan Adanya Pasar Ya Masyarakat Bisa Berjualan Ya Susah Mencari Kerja Cukup Dengan Jualan Di Pasar Nah Bisa Menyerap Telaga Kerja Ya Kemudian Jasa Jasa Lainnya Ya Selain Jasa Telaga Kerja Ya Jasa Parkir Ya Jasa Parkir Nah Itu Bisa Mengurangi Pengangguran Ya Jadi Anak-anak Kalian Sekalian Ya Peran Pasar Ini Sangat Bermarfaat 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 Sekali Terhadap Sumber Daya Manusia Jadi Dengan Adanya Pasar Bisa Membuka Lapangan Kerja Di bidang Perdagangan Di bidang Jasa Ya Dan Lain Sebagainya Nah Sekalian Pada Suatu Daerah Ketersediaan Sumber Daya Alam Antara Daerah Tidak Sama Yang Mengakibatkan Terjadinya Kelangkaan Untuk Mengatasi Tersebut Perlu Adanya Kegiatan Ekonomi Yang Tadi Bapak Ulas Yang Disebut Dengan Distribusi Nah Itu Kesimpulan Dari Materi Di Atas Selimut Kesimpulan Berikutnya Dengan Distribusi Itu dapat Menyalurkan Hasil Produksi Dari Produsen Kepada Konsumen Nah Itulah Anak-anak Sekalian Pembelajaran IPS Pada Pagi Hari Ini Oleh Karena Itu Untuk Mengundurkan Rasa Syukur Kepada Tuhan Yang Maesah Alakah Bijaknya Apabila Pemanfaatan Sumber Daya Tersebut Dimanfaatkan Dengan Baik Dengan Selalu Menjaga Kelestarian Menjaga Lahan Agar Tetap Subur Dan Menjaga Keseimbangan Ekosistem Nah Lelak Sekalian Sampai Disini Dulu Materi Pembelajaran IPS Sampai Ketemu Pada Pertemuan Yang Akan Datang Jangan Lupa Kalian Belajar Tetap Semangat Dan Bapak Ingatkan Kembali Kalian Jangan Banyak Berkerumun Jangan Banyak Berpergian Yang Tidak Penting Apalagi Kalian Main Main Dengan Teman Berkerumun Nah Ini Tidak Usah Seperti Itu Jadi Kalian Lebih Baik Tinggal Di Rumah Kalaupun Kalian Terpaksa Harus Keluar Dan Melakukan Kontakt Dengan Orang Lain Alangkah Baiknya Kalian Selalu Memakai Masker Kemudian Mencuci Tangan Dengan Sabun Atau Menggunakan Hand Sanitaser Yang Ketiga Melakukan Social Distancing Yaitu Jaga Jarak Minimal Satu Meter Itu Saja Anak Sekalian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai